Halo, balik lagi bareng gue Haris di channel Kanvas Kata. Kali ini kata balik itu bener-bener balik karena gue udah lama banget gak bikin video. Terakhir cek video terakhir itu adalah bulan Mei. Jadi kira-kira udah ada 7 bulan lebih gue gak bikin video. Dan sekarang udah tanggal 1 Januari 2022. Selamat tahun baru buat teman-teman dan selamat berlibur tentunya. Meskipun cuma satu hari ini juga sih liburannya. Anyway, semoga tahun 2022 ini kita semakin lebih semangat menjadi diri yang lebih baik. Dan tahun ini menjadi tahun yang lebih ramah untuk kita semua. Gue punya alasan kenapa lebih dari 7-8 bulan gue gak bikin video. Nanti akan gue ceritain sedikit di akhir video ini. Nah, video ini seperti biasa di akhir tahun biasanya gue membuat video recap buku-buku terbaik yang pernah gue baca di tahun tersebut. Harusnya sih video ini tayang tanggal 31 Desember. Tapi karena ada kesalahan video, jadi ini video rekaman yang kedua. Video rekaman yang pertama udah gue bikin kemarin. Cuman gak bagus videonya kayak blur terus ada cahaya yang gak jelas gitu. Jadi video ini tayangnya tanggal 1 Januari jadinya gitu. Gue punya 5 judul buku yang terbaik yang gue rating bintang 5 di tahun 2021. Jadi buku-buku ini tidak semuanya terbit tahun 2021, tapi gue bacanya pada tahun 2021. Nah, buku yang pertama adalah Kaki Kuda karya Akutagawa Ryunosuke. Ini adalah kumpulan cerpen yang diterbitkan oleh penerbit Mai. Akutagawa Ryunosuke itu adalah penulis klasik Jepang. Jadi isi buku ini adalah cerpen-cerpen klasik. Ada 6 cerita di sini yang mana semuanya menarik banget untuk dibaca. Dan kalau kamu baca ke 6 cerita di kumpulan cerpen kaki kuda ini, kamu bakalan merasa emang bener-bener membaca cerita klasik Jepang. Tentu aja nggak ada unsur-unsur modern, di dalamnya kita justru banyak menyaksikan unsur-unsur budaya lama atau budaya Jepang yang khas gitu. Kayak bangunannya, makanannya, terus juga mistis-mistisnya. Menarik banget untuk dibaca Kaki Kuda ini. Poin plus, sampulnya keren banget. Kaki kuda, terus ada siluet bangunan rusak, terus ada retak-retak emas di sini. Ini keren banget sih juara buat penerbit Mai. Buku yang kedua adalah, masih dari Jepang, dan bukunya kebetulan nggak ada di sini. Weathering With You, karya Makoto Shinkai. Mungkin kalau kalian pecinta anime, pasti taunya adalah film kan, anime, movie. Movie itu kan juga dibuat oleh Makoto Shinkai. Dia adaptasi naskahnya menjadi novel. Jadilah Weathering With You novel. Yang gue baca adalah diterbitkan oleh penerbit haru. Weathering With You ini salah satu buku penerbit haru yang menurut gue bagus banget. Karena terjemahannya mudah dibaca dan sangat mengalir, sangat natural. Bahkan nggak kerasa kayak novel terjemahan gitu. Saking bagusnya penerjemahannya. Ceritanya sendiri, Makoto Shinkai nggak bisa diragukan lagi. Memang oke, terus magisnya dapet banget. Penggambaran di dalam novel itu, deskripsinya, baik itu ditulis oleh Makoto Shinkai dan diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, itu tuh keren banget. Kita bisa ngebayangin adegan-adegan mistis, adegan-adegan keren di dalam novel tersebut, tanpa harus menonton filmnya terlebih dahulu. Jadi, walaupun gue udah pernah nonton filmnya terlebih dahulu, baru ngebaca, cuman saat ngebaca, gue punya imajinasi yang berbeda. Itulah hebatnya deskripsi dan narasi dari si novel itu sendiri. Jadi, bayangan yang ada saat gue baca novel, dan ingatan gue saat menonton film, itu tuh beda, gitu. Buku yang ketiga adalah Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, karya Eka Kurniawan. Ini buku Indonesia. Nah, Seperti Dendam, ini buku yang gue baca untuk mengejar filmnya yang tayang bulan Desember lalu. Jadi, karena kabarnya filmnya akan tayang, tahun 2021, makanya gue ngebut untuk baca. Jadi, gue baca ini kalau nggak salah bulan November. Bukunya, gue bisa bilang jauh lebih oke, lebih keren dibanding filmnya. Kalau boleh membandingkan ya. Filmnya udah oke. Kamu kalau nonton mungkin bakalan sepakat. Tapi kalau belum nonton, segera nonton saat ini juga. Nggak tahu deh, sekarang masih ada apa nggak. Tapi filmnya oke. Sayangnya tidak bisa merekam atau memasukkan semua adegan dalam novel ini. Tentu aja nanti kalau dimasukin jadi 5 jam, gitu. Ada banyak adegan yang tidak dimasukkan. Dan adegan-adegan itu termasuk adegan yang gue suka banget. Sayang aja sih. Nah, makanya kalau udah nonton ya baca juga novelnya, gitu. Biar melengkapi ceritanya. Novel ini tuh menarik karena lengkap. Ada romansnya, ada actionnya, dan ada drama kontemplatif tentang si ajokawir yang burungnya tidak bisa berdiri alias impotent. Ada isu-isu psikologis juga sedikit di sini, karena novel ini menyangkut bahasan trauma masa kecil. Dan itu adalah satu hal yang gue suka banget dari novel ini. Buku yang keempat adalah Yang Menguar Digang Mawar Karya Asri Pratiwi Wulandari atau Biasa Disapa Dengan Ulang. Ini buku kumpulan cerpen juga. Tipis kok, nggak banyak. Cerpen-cerpennya juga singkat-singkat. Tapi satu hal yang menarik dari cerpen ini atau kumpulan cerpen ini adalah semua cerita di dalam buku ini tuh berkelindan. Memiliki satu benang merah yang sama. Yaitu satu tempat bernama Gang Mawar dan sebuah kejadian yang dulu pernah terjadi di Gang Mawar. Tentu aja gue nggak akan menceritakan kejadian apa tapi itu adalah kejadian yang sangat memilukan yang mana membuat sedih tapi ulang di sini menuliskan dengan sangat indah dengan sangat ekspresif dan bahasa yang digunakan dalam kumpulan cerpen ini tuh indah banget. Gue cuma bisa bilang indah dan estetik. Sehingga kisah pilu di dalam cerpen-cerpen ini menjadi kisah pilu yang indah. Agak membingungkan sih gimana yang nggak ngegambarin pengalaman membaca yang menguar di Gang Mawar ini. Kalian harus coba sendiri ngebacanya. Dan sampulnya yang mana ini gambar kecoa dan bunga mawar itu sangat menggambarkan. Selain karena namanya Gang Mawar tapi juga karena kayak yang gue bilang tadi ceritanya itu pilu atau menyakitkan busuk seperti bau kecoa tapi diceritakan dengan sangat indah seperti bunga mawar. Kalian harus baca sendiri untuk dapet feel apa yang gue rasain saat ngebaca kumpulan cerpen ini. Pokoknya oke banget. Bintang 5 dari 5. Buku terakhir yang gue baca di tahun 2021 dan gue kasih bintang 5 adalah Sudut Mati Karya Sugaida. Ini adalah novel thriller korporasi pertama kayaknya yang pernah gue baca. Gue nggak ingat pernah ngebaca novel thriller yang fokus banget ke isu korporasi. Isu korporasi ini maksudnya apa sih? Korupsi, penggolingan CEO, perebutan kekuasaan, perseteruan antar perusahaan besar. Pokoknya semua yang bisa kalian lihat di drama Korea genre-genre monglomerat atau cebol itu ada di novel ini. Menurut gue, menurut pengamatan pembacaan gue thriller korporasi itu salah satu subgenre thriller yang belum banyak dieksplore oleh penulis di Indonesia. Dan Mas Sugaida disini menulisnya dengan sangat oke. Thriller-nya dapet, action-nya juga dapet banget secara penggambarannya. Kita bisa ngebayangin adegan action-nya. Terus, konfliknya juga oke banget sih disini konflik perusahaan tapi juga konflik keluarga. Nah, itu yang menarik dari novel Sudut Mati ini. Jadi ada lapisan konflik yang mana itu tuh nggak sekedar konflik perusahaan aja secara permukaan. Itu tadi 5 novel atau 5 buku lebih tepatnya yang gue kasih bintang 5 di tahun 2021. Sebenernya sih nggak 5. Ada beberapa buku lagi yang gue kasih bintang 5 di tahun 2021. Tapi 5 buku ini yang paling berkesan banget yang kalau gue nyebut buku bacaan di tahun 2021 gue bakalan mengingat 5 buku tadi. Nah, kalau kamu udah baca buku apa aja di 2021? Kalau ada buku-buku yang terbaik yang berbeda dengan 5 buku tadi coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu gue jadi tertarik untuk baca buku itu di 2022. Nah, masuk sesi cerita atau curhat sedikit. Jadi sejak Mei gue nggak bikin video lagi. Berarti kan 7 bulan gue nggak bikin video. Alasannya adalah karena di 7 bulan itu gue harus memantapkan dan memfokuskan diri ngerjain tesis. Karena Desember kemarin itu deadline-nya gue harus sidang tesis. Kalau nggak, cut. D.O. abis masa studi gue di situ. Nah, jadi gue memfokuskan di situ untuk ngerjain tersebut. Dan Alhamdulillahnya tanggal 22 Desember gue udah sidang. Jadi, unofficially gue udah M belakangnya tuh udah bukan S lagi tapi M, M, S, I. Cuma nanti baru official bulan Februari apa namanya graduation-nya atau wisudanya. Di masa rentang 7 bulan itu mungkin kalau teman-teman perhatiin atau follow Instagram gue itu gue tetap ada kerjasama sih ngelakuin konten-konten kerjasama atau ngisi kelas atau ngisi Instagram live atau jadi moderator atau pembicara webinar itu gue tetap iain ajakan tersebut karena persiapannya tidak se-merepotkan bikin video. Lebih nggak makan energi gitu. itu pembelaan gue sih. Kenapa gue nggak bikin konten video tapi mungkin teman-teman kalau mantengin gue masih aktif di kerjasama perkontenan gitu perbukuan. Ya, biar nama gue nggak tenggelam-tenggelam amat juga sih. Mungkin kamu bisa mengharapkan gue akan kembali aktif di tahun ini karena beban tesis udah nggak ada nih. Revisi udah kelar tinggal nunggui sudah dan paling kesibukan gue cuma lagi kerja doang gitu. Cuma gue nggak bisa ngejanjiin juga akan upload seminggu sekali gitu misalnya atau sebulan 4 video gitu. Gue nggak bisa ngejanjiin itu tapi gue akan kembali aktif rutin ya setidaknya sebulan sekali atau sebulan 2 video gitu mungkin bisa. Tungguin aja video-video gue berikutnya entah itu review, diskusi atau video-video yang lebih ringan lagi mungkin mungkin akan ada di channel Kanvas Kata. Jadi tungguin aja dan pantengin terus channel ini. Makasih buat teman-teman yang tetap aktif nontonin video gue meskipun nggak ada video baru selama 7 bulan ini. Makasih banget yang udah rewatch yang baru nonton atau baru kenal dengan channel Kanvas Kata. Makasih juga. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video. Sampai jumpa lagi.